Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel anti kreatif Oke udah lama tak mengupload video karena saya mempersiapkan bahan-bahan dulu itu temen-temen kemarin video terakhir membuat fulsor generator seperti ini yang benar-benar udah saya cabut nih ini ini ukuran kecil ini kalau ditambah kumparan lagi pun sempit maksudnya tidak kuat kali ini saya ke membuat yang lebih besar lagi ini lebih besar lagi dan ini nanti akan saya tambah kumparan-kumparan lagi teman-teman di bawah-bawah seperti ini atau ini udah saya ukur udah saya buat ukur saya ukur seperti ini dan saya garis dengan jangkar dan ini nanti pulsernya Hai antara dua saya gunakan gunakan sensor yang kaki empat ini teman-teman atau menggunakan switch sensor switch dan saya akan coba menggunakan waran ini untuk sebagai gerak pulsernya awat yang lebih besar di sini dan saya gunakan mahdi ini di sampingnya sebagai penggerak pulsernya teman-teman dan nanti akan saya tambah tambah-tambah lagi teman-teman kumparan-kumparan yang dibawah sini mungkin akan saya coba empat dulu kumparan ini ini dari akrilite ya akrilite ini dari bekas paralon teman-teman seperti ini nanti tinggal dikasih pipa bawah tengahnya seperti ini dan nantikan saya gulung Hai menggulungan kawat dan saya keletakkan disini jadi ininya nanti posisinya disini tapi sedikit kali ini saya coba ingin membuat motor pulsernya dulu teman-teman apakah bisa berputar atau tidak setelah ini bisa bergerak baru akan saya tambahkan kumparannya ini saya jelaskan dulu bahan-bahannya ini dari motor harddisk ini saya jelaskan sebagai biring aja teman-teman oke penggerak aja karena putarannya ini agak ringan ini akan saya letakkan di sini dan ini bekas tutup paralon teman-teman karena saya namun juga semuanya baru bekas semua karena saya namun ini di bengkel ini awalnya banyak karat teman-teman sudah saya bersihkan ini cukup berat ya teman-teman kalau ingin membuatnya teman-teman bisa dari CD CD di apa ditumpuk dan di lip juga bisa dan ini akrilite nah sakit dulu teman-teman kalau ini kawat ya sebagai pengganjal aja karena kalau tidak dikasih ganjal dia telah pemepet Hai sudah di pres di sini ya ke lengket jadi saya pasang kawat hidup Hai bagi penahan aja ini nanti bisa bikin dari akredit bisa dari bikin dari paha pipa paralon pun bisa juga it were an 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 hai 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 ingat caranya harus harus ligat dan memang ringan yang boleh ada tersendat-sendat ini agak tersendat sedikit teman-teman kedengarannya agak tersendat tinggal diatur kekencangan ininya udah saya perbaiki dan ini tidak ada bunyi desahan lagi tidak ada bunyi gesekan lagi cukup mulusan dulu kita pasang magnet dulu ini magnetnya saya menggunakan magnet bekas yang saya kumpul dari barang-barang bekas ini magnetnya yang ada di piknama hidup cukup gua teman-teman dan yang kecil ini magnet dari optik DVD atau PCD ini cukup gua teman-teman Hai saya pernah beli magnet yang dari online itu sampai seperti ini hasilnya tidak memoskan nomornya tidak buat teman-teman tidak dengan ini yang saya cari sendiri ini dari biknama atau dari dompet-dompet yang ada mah magnetnya dulu dan bisa juga kalian akan magnet bekas harddisk seperti ini ini saya juga baru ngumpul ke-4-6 M5 yang nanti akan saya pasang bagian atasnya di bagian atasnya Hai itu nanti Hai misalnya masang bagian pulser sampingnya dulu Hai yang saya pasang 4 dulu teman-teman karena ini tidak cukup gimana putarannya Hai saya coba gunakan double tip dan saya pasang satu kutub aja teman-teman kalau n n terus saya semuanya kalau SS semuanya enak-teman saham di sports yung-teman hai 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 kita membuatkan saya pasang untuk semuanya untuk mempersingkat video kita temen ini udah saya pasang adet 4kut 4kutuk semuanya satu kutub nn atau SS saya gunakan nanti kalau kurang kuat putarannya saya tambah lagi tambah empat lagi kita coba dulu yang ini dulu saya gunakan paper type hai 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 ah Ayo seperti ini teman-teman, kita coba dulu Nah berhasil, berarti ikan saya, lem dibawahnya Oke, saya gunakan kumparan ini teman-teman Oke teman-teman, ini saya ganjel teman-teman Karena kurang tinggi Tidak jejak ke magnet Maksudnya tidak sampai ke magnet Jadi saya ganjel Oke teman-teman, ini sudah saya pasang SELM seperti ini Dan seterusnya Kita mencari atau apa Menentukan positif dan negatif dari kumparan Kita disini mencari Tolak menolak Antara kumparan dengan magnet Dia harus Harus ada tolak Menolak Dengan cara seperti ini Positif dan negatif Kita tentukan dulu Mana positif, mana negatifnya Ini menolak ya Posisinya menolak Ini posisi tonak menolak Ya nolak Kalau menarik seperti ini Ini menarik Jadi yang sebenarnya merah Terusnya saya yang gunakan Sweet ini teman-teman Ini sweet ada di Dekas PCD atau DVD teman-teman Ini banyak teman-teman Di kasetnya teman-teman Caranya seperti ini Kita harus butuh Kabel lagi satu Ini untuk percobaan dulu Teman-teman Seandainya berhasil Video selanjutnya Saya rapikan Dan Saya pasang kumparan Untuk pembangkit Generatornya Seperti ini teman-teman Terbalik Tentang masalah Jadi yang satu Kumparan Negatif Satunya lagi Negatif Power supply Ini kita coba Kita tekan Harus tolak menolak Harus tolak menolak Seperti ini Tolak menolak Ya harus menolak Kita tinggal mencari posisi Posisi Kelanjuan Dari Bentaran fotornya Ini agak ringan Komputerannya Kesini Berarti ini harus Posisi ini Harus Mengenai Magnet ini teman-teman Sebagai menolak Sweat ini Berarti kan teman-teman Oke Bentar ya teman-teman Oke berarti disini Posisi yang terlaju Tengah teman-teman Laju yang ini Tinggal kita pasang Disini Ini terbalik Teman-teman Terus diperbaiki Dulu Teman-teman Ini saya perbaiki Terlebih dulu Terima kasih telah menolak Terima kasih telah menolak Terima kasih telah menolak oke ini teman teman ini posisi saklar yang paling pas putarannya harus ke pelawanan hajar unjam karena kepala saklarnya menghadap ke atas setiap apabila dia putaran pelawanan hajar unjam dia akan menyangkut bisa kelar yang diharus pelawanan kelemahan dari saklar suaranya yang doma suaranya agak berisik Hai teman yang positif yang negatif ini yang akan saya pasang-saklarnya yang positif juga bisa dibantukan selamat menikmati oke seperti ini dulu ini sementara dulu teman teman ya sebenarnya kalau ini sudah bisa video selanjutnya akan saya rapikan saya rapikan dan saya pasang keemparan lagi di bawahnya saya kasih magnet sebagai contoh magnet akan saya pasang disini dan disini di atas ini akan ada kumparan dan di bawah juga ada kumparan untuk sebagai generatornya itu nantinya akan saya coba teman teman tapi itu video selanjutnya kita coba dulu lagi teman hai 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 kini yang positif sepertinya negatif kita coba itu teman ini kelemahan dari suaranya yang beda dengan sensor mungkin tanpa suara oke ini saya coba gunakan kita serilai kemarin dulu kita nyalakan oke nyalakan oke ini kucarang kecilnya sampai disini dulu teman-teman video saya selamat video selanjutnya akan saya pasang tumparannya akan saya rapikan lagi karena ada selampau panjang videonya akan saya sambung video selanjutnya dengan tentang generator dengan kucaran pulsa oke saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati